Ya Bapak kami mengucap syukur lagi untuk hari yang baru dan saat ini kami boleh memasuki dengan sukacita hari yang baru yang kau berikan Kami tidak habis-habisnya selalu bersyukur kepadamu ya Bapak untuk kebaikanmu, untuk kasih setiamu, untuk berkat-berkatmu yang kau berikan kepada kami Kami terus bersyukur untuk keluarga kami semua dimanapun mereka berada Tuhan kami percaya mereka sudah kau berikan hati dan roh yang baru sehingga semua keluarga kami boleh bertobat dan boleh meresponi akan pesan Tuhan yang sudah kama-Mu sampaikan Demikian juga teman-teman kami dimanapun mereka berada ya Tuhan mereka juga boleh meresponi Tidak mengabaikan begitu saja pesan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini Kami mengucap syukur juga untuk seluruh rakyat Indonesia yang juga Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk bertobat untuk kembali ke jalan yang benar Yaitu firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang menjadi firman Allah Terima kasih kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terbaik karena Tuhan tidak pernah memberi yang jahat Senantiasa Tuhan memberi yang terbaik meskipun kadang bagi kami sepertinya tidak baik Tetapi itu juga yang terbaik yang saat itu Tuhan dapat berikan Terima kasih Bapak kami mengucap syukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Asalkan kami adalah orang-orang yang ada di jalan yang benar, ada di jalan yang tidak salah Maka kami mengucap syukur bahwa semuanya itu adalah Tuhan punya maksud yang terbaik Sekali lagi kami berdoa Tuhan, maka semua orang boleh meresponi akan pesan Tuhan yang sedang mau sampaikan yaitu Tidaklah semua orang bertobat melalui peringatan melalui virus Corona yang sudah ada di berapa selama ini Dan kami percaya melalui peristiwa itu mereka boleh sadar dan bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus Terima kasih, sampai sekali lagi di dalam nama-nama Kau yang bersyukur dan berdoa Dalam nama-nama Kau yang bersyukur dan berdoa, amin